Seorang narapidana kasus pedofilia bernama Ronnie dilaporkan bebas setelah 2 tahun mendekam di dalam penjara. Hal itu memicu reaksi negatif dari lingkungan tempat tinggal mantan narapidana tersebut. Kemudian di sudut yang berbeda, tepatnya di sebuah taman bermain, tampak sekelompok ibu-ibu yang sedang duduk santai berbincang tentang kehidupan rumah tangga sambil mengawasi anak-anak mereka yang tengah bermain. Sarah seorang ibu muda dengan anak tunggal yang saat ini dalam kondisi tidak bahagia dengan pernikahannya, terlihat hanya tersenyum mendengar teman-temannya bergosip tentang suami mereka. Tak berapa lama datang seorang ayah muda berpenampilan atletis yang sedang membawa putranya masuk ke dalam taman bermain. Pandangan ibu-ibu muda tersebut pun teralihkan ke arah Brad yang tampan itu. Brad adalah seorang suami yang belum memiliki pekerjaan. Jadi sementara istrinya bekerja di kantor, Brad bertugas mengurus putra mereka di rumah. Brad yang merupakan lulusan hukum, satu hari diingatkan oleh Kathy agar ia rajin ke perpustakaan. Membaca materi-materi yang akan diujikan agar Brad bisa lulus menjadi pengacara dan segera mencari pekerjaan. Tapi bukannya pergi ke perpustakaan, Brad justru menongkrong melihat anak-anak remaja sedang bermain skateboard. Keesokan harinya di taman bermain, sementara ibu-ibu yang lain sibuk membahas kebebasan Ronnie, Sarah justru asik membaca buku yang merupakan hobinya. Seperti biasa saat Brad muncul, perhatian para ibu-ibu itu pun langsung teralihkan. Salah seorang teman Sarah lalu bertaruh. Jika Sarah berhasil mendapatkan nomor Brad, maka ia akan memberikan 5 dolar kepada Sarah. Perbincangan canggung terlihat antara Sarah dan Brad. Obrolan tak jauh dari seputar anak mereka masing-masing. Lucy yang merupakan putri Sarah dan Auron anak laki-laki Brad. Kemudian saat Sarah melihat Brad yang akan pulang, akhirnya Sarah memutuskan berterus terang kepada Brad jika ia sedang bertaruh dengan teman-temannya. Bukan sekedar memberikan nomornya, Brad malah langsung memberikan satu ciuman kepada Sarah. Malamnya Brad kembali terlihat duduk di depan lapangan tempat para remaja bermain skateboard. Tapi kali ini Brad sambil membayangkan momen ia telah mencium Sarah tadi pagi. Sarah yang lebih sederhana dengan bulu alis yang tebal, membuat Brad tak mampu menghilangkan bayangan Sarah dari otaknya. Lamunan Brad tiba-tiba terhenti saat suara Larry memanggilnya. Larry adalah polisi yang terpaksa pensiun dini karena kasus salah tembak. Larry mengajak Brad untuk latihan rugby bersama dengan rekan sesama polisi. Sepulang latihan, Larry mengajak Brad singgah di depan rumah Ronnie. Larry adalah penggagas gerakan penolakan terhadap kehadiran Ronnie di tengah masyarakat. Larry juga lah yang menyebarkan poster-poster himbawan untuk memboikot Ronnie. Karena tiba di rumah saat sudah kelewat malam, Brad masuk dengan mengendap-ngendap. Saat itu, Katie yang masih terjaga lalu bertanya dari mana saja Brad hingga pulang selarut itu. Brad bercerita jika ia berlatih rugby sepulangnya dari perpustakaan. Katie yang menerima alasan suaminya, lalu meminta Brad untuk segera mandi. Brad mengira jika Katie hendak mengajaknya bercinta. Ia pun mandi dengan sangat bersemangat. Karena dengan begitu, Brad berharap bisa menghilangkan bayangan Sarah. Tapi ternyata Brad salah menduga. Katie menolak ajakan Brad dengan alasan lelah bekerja seharian di kantor. Tak berbeda jauh dengan Brad, kehidupan Sarah dan suaminya yang bernama Richard juga jauh dari kata romantis. Alih-alih menyentuh Sarah, Richard justru kecanduan dengan konten-konten dewasa. Hingga suatu hari, Sarah memergoki suaminya sedang masturbasi di ruang kerjanya. Esoknya ketika Richard sudah berampat kerja, Sarah terlihat masuk ke dalam ruang kerja suaminya. Sarah menemukan beberapa lembar tisu bekas di sana. Kesal dengan kelakuan Richard, Sarah pun memilih untuk mencari kesenangannya sendiri. Ia membeli sebuah baju renang non-seksi. Di hari berikutnya, Sarah dan Lucy tampak berada di sebuah kolam renang umum. Sarah mencari Brad di sana. Dari obrolan di taman bermain tempoh hari, Sarah mengetahui jika Brad sering membawa putranya berenang. Dan benar saja, meskipun saling pura-pura tidak melihat, Sarah dan Brad menyadari kehadiran mereka masing-masing. Saat Sarah pergi ke toilet, Brad lalu tampak menunggu Sarah di kolam renang. Tapi ternyata Sarah sudah menggelar tikarnya di samping tikar milik Brad. Sejak hari itu, keakerapan mereka pun terjalin dengan rutin bertemu di kolam renang. Bahkan Lucy dan Aaron pun kini menjadi dekat. Sarah dan Brad terkadang terlihat bertukar anak. Sekilas mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Semakin hari, Brad merasa hampa dengan rumah tangganya dengan Katie yang kerap mendominasi. Momen di kolam renang bertemu dengan Sarah adalah hal yang sangat dinantikan oleh Brad setiap hari. Hari itu di mana cuaca begitu terik, terlihat Ronnie muncul di antara keramaian orang-orang di kolam renang. Ronnie langsung menyelam, memperhatikan anak-anak dari bawah air. Tak butuh waktu lama, para orang tua pun menyadari kehadiran Ronnie di tengah-tengah mereka. Sontak mereka berteriak menyuruh anak-anak untuk keluar dari kolam dan menepi. Tak lama kemudian akhirnya polisi datang dan meminta Ronnie untuk pergi. Setelah itu tampak orang-orang pun kembali ceria seperti sedia kalah. Beberapa saat pun berlalu, tiba-tiba terlihat hujan turun begitu deras. Semua pengunjung kemudian diminta untuk menyudahi aktivitas mereka di kolam renang. Saat pulang, Brad menawarkan Sarah agar menaikkan Lucy ke dalam stroller bersama Auron. Mereka pun tiba di rumah Sarah. Tak berapa lama, anak-anak mereka pun tampak tertidur pulas. Sarah kemudian pamit ke ruang binatu untuk mengeringkan pakaian. Selanjutnya, Brad tanpa sengaja melihat sebuah buku yang biasa dibaca oleh Sarah. Brad menemukan ada foto dirinya di sana. Brad pun kini tahu jika Sarah ternyata juga menyukainya. Brad kemudian tampak menyusul Sarah ke ruang binatu. Dan akhirnya, perselingkuhan itu pun terjadi juga. Kemudian tampak seorang wanita parubaya bernama Amy, mengetuk pintu kamar putranya yang tak lain adalah Ronnie. Amy merupakan ibu yang baik. Ia sekarang sedang berusaha mencarikan Ronnie seorang teman kencan. Padahal Ronnie seringkali mengatakan jika ia adalah anak yang tidak baik karena memiliki kelainan. Tapi Amy selalu menyemangati jika Ronnie berhasil memiliki pacar seusianya, kelainan putranya itu bisa hilang dengan sendirinya. Ronnie begitu menyayangi ibunya. Sehingga ia bersedia menuruti keinginan ibunya tersebut. Di suatu malam terlihat tim rugby Brad yang bernama Guardian bertemu dengan musuh bebuyutan mereka tim junior. Seusai pertandingan, Guardian kemudian berpesta merayakan kemenangan mereka. Malam itu Brad adalah bintangnya karena dia telah menjadi penentu kemenangan. Larry tampak tidak senang melihatnya. Selanjutnya di tengah perjalanan pulang, Brad menceritakan perihal Ronnie yang muncul di kolom renang. Larry sangat berang mendengarnya. Kemudian ia mengajak Brad mendatangi rumah Ronnie. Amy berusaha membela putranya. Lalu saat Larry berteriak menghina Ronnie, Amy langsung menimpali tentang kejadian salah tembak yang dilakukan oleh Larry. Seketika Larry pun terdiam dan memilih pergi. Suatu hari Sarah tampak sedang berkumpul dengan kelompok bacanya. Kali ini mereka membahas buku yang bertema tentang perselingkuhan. Teman-teman Sarah sepakat bahwa perselingkuhan tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Sejak hari itu, Sarah yang hubungannya semakin intim dengan Brad mulai berpikir soal kelanjutan hubungan mereka. Apakah Brad benar-benar mencintainya atau ia hanya dijadikan pelampiasan semata. Sarah yang hanya bisa bertemu Brad ketika weekday, kini ia pun mulai mematamatai Brad saat akhir pekan. Ketika itu, Sarah melihat Brad yang terlihat akan pergi berlibur bersama Katie dan putranya. Sarah tampak begitu cemburu hingga membuatnya tiba-tiba menangis tak jelas. Esoknya ketika bertemu Brad di kolam renang, Sarah terlihat tidak banyak bicara. Namun saat Brad bercerita soal liburannya dengan Katie yang berjalan kurang menyenangkan karena pertengkaran sepanjang perjalanan, Sarah malah begitu happy mendengarnya dan itu membuat Sarah kembali mesra terhadap Brad. Suatu hari terlihat Brad yang sedang bersiap untuk mengikuti ujian agar ia lulus menjadi pengacara. Katie tampak mengantar Brad hingga ke stasiun. Setelah melihat istrinya pergi, Brad lantas keluar dan langsung masuk ke dalam mobil Sarah yang ternyata sudah menunggu. Hari itu Brad dan Sarah berencana akan berlibur berdua saja tanpa anak-anak. Sementara itu di kediaman Ronnie, terlihat Amy yang sedang membantu putranya untuk merapikan diri sebelum bertemu dengan seorang teman kencannya. Susie sebenarnya wanita yang baik dan dia tahu soal masa lalu Ronnie. Tapi Ronnie berterus terang jika ia tak akan pernah bisa sembuh dari kelainannya. Akhirnya kencan pertama itu pun gagal dan Amy yang melihatnya merasa begitu terpukul. Keesokan harinya, tampak Brad yang dijemput kembali oleh Katie. Saat Katie bertanya bagaimana tentang ujian Brad kemarin, Brad menjawabnya dengan nada yang datar-datar saja. Lalu saat malam, Katie menanyakan perihal Lucy yang sepanjang hari diceritakan oleh Aaron sebagai sahabat dekatnya. Katie bertanya siapakah Lucy. Brad hanya menjawab singkat jika Lucy adalah anak dari seorang perempuan bernama Sarah yang sering mereka jumpai di kolam renang. Merasa ada sesuatu, Katie meminta Brad untuk mengundang Sarah dan keluarganya makan malam ke rumah mereka. Selanjutnya ketika makan malam itu tiba, Katie bisa melihat langsung betapa ada keterikatan antara Sarah dan Brad. Mereka tampak begitu akrab dan seperti sudah saling mengenal dengan sangat dekat. Hingga akhirnya Katie meminta bantuan kepada sang ibu untuk menginap di rumahnya dan mengikuti semua kegiatan Brad. Mulai dari belanja hingga ke kolam renang. Sampai akhirnya mertua Brad merasa lelah dan tak ikut menemani Brad untuk bertanding rugby. Tapi ternyata malam itu ada Sarah yang datang menyaksikan permainan hebat yang ditunjukkan oleh Brad. Sarah berteriak kegirangan karena Brad kembali menang. Sarah dan Brad kemudian tampak berciuman hingga panggilan Larry untuk mengajak berpesta ke bar tidak dihiraukan oleh Brad. Malam itu di lapangan, Sarah meminta kepastian kepada Brad. Ia tak ingin terus-terusan melakoni hubungan yang seperti itu. Akhirnya Brad memutuskan untuk mengajak Sarah kabur bersama esok malam. Kemudian tampak Larry yang merasa kesepian karena tak ada Brad bersamanya. Larry akhirnya pergi dan membuat keributan di depan rumah Ronnie. Hingga membuat Amy merasa terganggu dan terpaksa keluar mengusir Larry. Namun Larry yang bukannya pergi malah semakin lantang meneriakan pengusiran Ronnie dari lingkungan. Semua orang terlihat menyaksikan keributan antara Larry dan Amy. Hingga tiba-tiba Amy terjatuh terkena serangan jantung. Amy kemudian tampak dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Sementara Larry harus rela diamankan oleh pihak kepolisian. Ronnie terlihat duduk menunggu ibunya yang sedang dalam penanganan dokter. Lalu di sudut berbeda, Larry akhirnya dilepaskan oleh polisi dengan jaminan. Keesokan paginya, Ronnie harus menerima kenyataan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Di rumah, ia membuka koper berisi pakaian sang ibu saat dibawa ke rumah sakit. Ronnie menemukan sepucuk surat. Ia membaca sebuah pesan dari ibunya. Amy meminta Ronnie untuk menjadi anak yang baik. Ronnie tampak menangis. Bagaimana caranya ia bisa menjadi anak baik dengan kondisinya yang seperti sekarang? Kemudian menjelang malam terlihat Brad yang menghampiri Auron di kamarnya. Brad mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Auron harus ingat jika ayahnya sangat mencintainya. Lalu dari tempat yang berbeda, Ronnie tampak berjalan menuju dapur. Dari laci, ia mengambil sebilah pisau. Sementara itu, tampak Sarah pun juga bersiap membawa Lucy untuk kabur bersama Brad. Sarah melajukan mobilnya menuju taman bermain, tempat di mana ia dan Brad janjian untuk bertemu sebelum pergi bersama-sama. Terlihat Brad yang berlari secepat mungkin untuk segera menemui Sarah. Tapi tiba-tiba perhatian Brad teralihkan oleh para remaja yang sedang berlatih skateboard. Sarah pun tampak gelisah. Karena sudah beberapa menit berlalu, Brad tak kunjung tiba. Hingga kemudian, Sarah melihat Ronnie yang masuk ke dalam taman bermain. Ronnie berjalan melewati Sarah lalu duduk di atas sebuah ayunan. Selanjutnya, terlihat Larry yang berniat mengunjungi Ronnie untuk meminta maaf atas perbuatannya yang telah menyebabkan ibunda Ronnie meninggal. Tapi sepertinya Larry tidak menemukan Ronnie di sana. Di tempat berbeda, Brad semakin asik menikmati kegiatannya hingga melupakan Sarah yang sedang menunggunya di taman. Seorang anak muda lalu menawarkan Brad untuk mencoba papan skateboardnya. Tentu saja Brad tidak menolak. Sementara itu, Sarah mendengar Ronnie yang tampak menangis. Sarah kemudian mencoba mendekati Ronnie. Ronnie bercerita jika ia sangat bersedih karena ibunya baru saja meninggal. Sarah begitu iba melihat Ronnie. Tapi tiba-tiba, Sarah melihat Lucy tak lagi berada di atas ayunannya. Sarah kemudian berlari mencari Lucy. Ia berteriak sekeras mungkin memanggil putrinya itu. Ternyata Lucy sedang berdiri menatap binatang-binatang kecil yang berkerumun di bawah lampu jalan. Bergegas Sarah membawa Lucy kembali ke mobil. Ia memeluk putrinya dan meminta maaf karena telah melibatkan Lucy turut serta dalam keegoisannya. Sarah kemudian terlihat kembali ke rumah, menemani Lucy di atas tempat tidurnya. Lalu di sudut berbeda, Brad tampak terluka karena tak mampu mengendalikan papan skateboardnya. Brad meminta polisi untuk menghubungi Kathy. Kemudian terlihat Larry yang berhasil menemukan Ronnie. Larry mengukapkan penyesalannya. Lalu pandangan Larry tiba-tiba mengarah pada tetesan darah yang tampak menggendang di bawah ayunan. Ternyata Ronnie telah mengebiri dirinya sendiri. Larry bergegas mengangkat Ronnie yang tak sadarkan diri karena telah kehilangan banyak darah. Ia membawa Ronnie secepat mungkin ke rumah sakit. Dimana Brad ternyata sudah tiba di sana dan Kathy yang terlihat datang menyusul suaminya. Akhirnya malam itu, Brad dan Sarah kembali pada keluarga mereka masing-masing.